Intro Meletuslah peristiwa itu Ditulis oleh Subandrio dari buku kesaksianku tentang G30S G30S meletus saya tidak berada di Jakarta Saya melaksanakan tugas keliling daerah yang disebut turba atau turun ke bawah Pada tanggal 28 September 1965, saya berangkat ke Medan, Sumatera Utara Beberapa waktu sebelumnya, saya keliling Jawa Timur dan Indonesia Timur Saat ke Medan, rombongan saya berangkat bersama rombongan Laksamana Muda Udara Sri Muljono Herlambang Misinya adalah mematangkan kabinet Dwi Kora Namun kemudian kami berpisah, rombongan Sri Muljono berangkat ke Bengkulu dan Padang Rombongan saya ke Medan Tanggal 2 Oktober saya ditelepon langsung oleh Presiden Soekarno Dan diberitahu kejadian sehari sebelumnya Dan hari itu juga saya diperintahkan untuk segera ke Jakarta Ada pesan Presiden agar saya berhati-hati Awas ban, hati-hati Pesawatmu bisa ditembak jatuh, pesan Presiden Tetapi saya tetap kembali ke Jakarta dengan pesawat Saya tentu saja sempat was-was, sebab yang mengingatkan saya bukan orang sembarangan Begitu tiba di Jakarta, saya langsung menuju Istana Bogor menemui Presiden Soekarno Beberapa waktu kemudian, saya mengetahui alasan kenapa Bung Karno memperingatkan saya agar saya hati-hati Sebabnya adalah, saat Sri Muljono menuju ke Jakarta Pesawatnya ditembaki di kawasan Tebet Sehingga pesawat berputar-putar mencari tempat landasan Akhirnya pesawat mendarat secara darurat di dekat Bogor Saya tiba di Bogor, suasana sudah jauh berubah, dibanding sebelum saya berangkat ke Medan Wajah Bung Karno tampak tegang Leimena dan Hairul Saleh sedang mendiskusikan berbagai hal Saya mendapat laporan, bahwa pada saat itu Bung Karno sudah berada dalam tawanan Soeharto Bung Karno tidak diperbolehkan meninggalkan Istana Bogor Sebelumnya, peristiwa hebat terjadi di Jakarta Tujuh perwira ade diculik yang kemudian dibunuh pada dini hari Saya mendapat laporan dari para kolega dan para intel anak buah saya di BPI Sampai berhari-hari kemudian, saya terus mengumpulkan informasi dari para kolega dan anak buah saya Rangkaian informasi yang saya terima tentang kejadian seputar tanggal 30 September tahun 1965 Hingga pembunuhan para jenderal itu, sebagian saya catat, sebagian tidak Masih ingat hampir seluruhnya, semua informasi yang saya terima, termasuk berbagai gejala yang sudah saya ketahui sebelum nuyah, dapat saya ungkapkan di sini Namun paparan saya akan terasa kurang menimbulkan kenangan yang kuat, jika tidak dibandingkan dengan sejarah versi Orde Baru Itu sebabnya, di beberapa bagian saya kutip sebagian cerita versi Soeharto sebagai pembanding Tanggal 29 September tahun 1965 pagi hari, Panglima AU Umar Dhani melaporkan kepada Presiden Soekarno Tentang banyaknya pasukan yang datang dari daerah ke Jakarta Beberapa waktu sebelumnya, saya melaporkan kepada Bung Karno Adaya sekelompok perwira ade yang tidak puas terhadap Presiden Yang menamakan diri Dewan Jenderal, termasuk bocoran rencana Dewan Jenderal membentuk kabinet Saya juga melapor tentang dokumen Gilkris Semua laporan bertumpuk menjadi satu di benak Bung Karno Dengan akumulasi aneka laporan yang mengarah pada suatu peristiwa besar itu Saya yakin Bung Karno masih bertanya-tanya apa gerangan yang bakal terjadi Pengakuan Soeharto, menjelang dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 Ia meninggalkan anaknya di RSPAD Gatot Subroto dan pulang ke rumahnya di Jalan H. Agus Salim Menurutnya, saat meninggalkan RSPAD itu ia sendirian, tanpa pengawal dengan mengendarai Jeep Toyota Dari RSPAD mobilnya melewati depan Makostrad, lantas masuk ke Jalan Merdeka Timur Ia mengaku di sana sempat merasakan suasana yang tidak biasa Di sekitar Jalan Merdeka Timur berkumpul banyak pasukan Tetapi Soeharto terus berlalu dan tidak menghiraukan puluhan pasukan yang berkumpul di Monas Setelah itu Soeharto mengaku pulang ke rumah dan tidur Ini dikatakan Soeharto di beberapa kesempatan terbuka Lantas pagi harinya pukul 5.30 waktu Indonesia Barat Dia mengaku dibangunkan oleh seorang tetangganya Dan diberitahu bahwa baru saja terjadi penculikan terhadap para jenderal Setelah itu saya langsung menuju ke markas Kostrad, kata Soeharto Pengakuan Soeharto itu luar biasa aneh Pertama, di saat Jakarta dalam kondisi sangat tegang Ia menyetir mobil sendirian tanpa pengawal Jangankan dalam situasi seperti itu Dalam kondisi biasa saja ia selalu dikawal Kedua, ia melewati Jalan Merdeka Timur Dan mengaku melihat puluhan prajurit berkumpul Dan merasakan sesuatu yang tidak biasa Tetapi tidak dia hiraukan Sebagai seorang komandan pasukan Tidakkah dia ingin tahu Apa yang akan dilakukan oleh puluhan prajurit yang berkumpul pada tengah malam seperti itu? Ketiga, pada pagi hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 Pukul 5.30 waktu Indonesia Barat Siapa yang bisa mengetahui bahwa baru saja terjadi penculikan terhadap para jenderal? Saat itu belum ada berita televisi seperti sekarang Semisal liputan 6 pagi SCTV Yang dengan cepat bisa memberitakan suatu kejadian beberapa jam sebelumnya Radio Ereri saja baru memberitakan peristiwa itu pada pukul 7 waktu Indonesia Barat Yang sebenarnya terjadi Suharto sudah tahu Bahwa pasukan yang berkumpul di dekat Monas itu akan bergerak mengambil para anggota Dewan Jenderal Toh dia sendiri yang mendatangkan sebagian besar Kira-kira 2 per 3 pasukan tersebut dari Surabaya, Semarang, dan Bandung Ingat, Suharto menawarkan bantuan pasukan yang diterima dengan senang hati oleh untung Dari daerah dengan perlengkapan tempur siaga satu itu bergabung dengan pasukan kawal Istana Cakra Birawap Pimpinan Untung Mereka berkumpul di dekat Monas Selain itu, beberapa jam sebelumnya, Suharto menerima laporan dari Latif Bahwa pasukan sudah dalam keadaan siap mengambil para jenderal Maka wajar saja, tengah malam itu Suharto mengendarai jeep sendirian Meskipun Jakarta dalam kondisi sangat tegang Malah ia dengan tenangnya melewati tempat berkumpulnya pasukan Yang beberapa saat lagi berangkat membunuh para jenderal Bagi Suharto tidak ada yang perlu ditakutkan Ia justru melakukan kesalahan fatal dengan mengatakan kepada publik Bahwa ia sempat melihat sekelompok pasukan berkumpul di dekat Monas Dan ia membiarkan saja Jika ia memposisikan diri sebagai orang yang tidak tahu rencana pembunuhan para jenderal Mestinya ia tidak menyatakan seperti itu dalam buku biografinya Dan di berbagai kesempatan terbuka Dengan pernyataannya membiarkan pasukan bergerombol di dekat Monas Bisa menyeret dirinya dalam kesulitan besar Masak seorang Panglima Kostrat membiarkan sekelompok pasukan bergerombol di dekat Monas pada tengah malam Padahal dia melihatnya sendiri Sebenarnya yang terjadi adalah Bahwa tengah malam itu ia tidak pulang ke rumah Seperti ditulis dalam buku biografinya Yang benar, setelah melewati jalan Merdeka Timur Dan melihat persiapan sekumpulan pasukan Ia lantas menuju ke markas Kostrat Di Makostrat ia memberi pengarahan kepada sejumlah pasukan bayangan dan operasi Kostrat Yang mendukung gerakan pengambilan para jenderal Dengan kronologi yang sebenarnya ini Maka seharusnya tidak perlu ada cerita Soeharto pulang ke rumah lantas tidur Pengakuannya itu Soeharto rupanya ingin menunjukkan seolah-olah ia jujur dengan mengatakan Bahwa pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 Ia memang berada di Makostrat Tapi prosesnya dari RSPAD pulang dulu lantas tidur Dibangunkan tetangga dan diberitahu ada penculikan pukul 5.30 waktu Indonesia Barat Baru kemudian berangkat ke Makostrat Kalau Soeharto memposisikan diri sebagai orang yang tidak bersalah dalam G30S Maka pengakuannya itu merupakan kesalahan yang sangat fatal Sebab tidak mungkin ada orang yang tinggal di jalan H. Agus Salim Tetangga Soeharto mengetahui ada penculikan para jenderal Dan membangunkan tidur Soeharto pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat Padahal penculikan dan pembunuhan para jenderal baru terjadi beberapa menit sebelumnya Sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat Satu pertanyaan sangat penting dari tragedi pagi buta tanggal 1 Oktober tahun 1965 adalah Mengapa para jenderal itu tidak dihadapkan kepada Presiden Soekarno? Logikanya, jika anggota Dewan Jenderal diisukan akan melakukan kudeta Mestinya dihadapkan ke Presiden Soekarno untuk diminta penjelasannya tentang isu rencana kudeta Masalahnya tentu bakal menjadi lain jika para jenderal tidak dibunuh Tetapi diajukan kepada Presiden untuk konfirmasi Namun G30S sebagai suatu kekuatan Sebenarnya sudah ditentukan jauh sebelum peristiwanya meletus Dari perspektif Soeharto Masa hidup gerakan ini tidak ditentukan oleh kekuatannya Melainkan oleh masa kegunaannya Setelah para jenderal dibantai Maka habislah masa kegunaan G30S Dan sejak itu pula masa hidupnya harus diakhiri Meskipun untung, Latif dan Suparjo Berupaya ingin mempertahankan kelanggengan G30S Tetapi umurnya hanya beberapa jam saja Setelah itu pelakunya diburu dan dihabisi Soeharto dengan melikuidasi G30S menimbulkan kesan Bahwa ia setia kepada atasannya Yani dan teman-teman jenderal yang dibunuh Ia tampil sebagai pahlawan Soal mengapa dewan jenderal diculik Bukan dihadapkan ke presiden Ada pengakuan dari salah satu pelaku penculikan Menurut Serma Bungkus Komandan peleton Kompice Batalion Kawal Kehormatan Yang memimpin prajurit penjemput Maizen M.T. Haryono Di militer tidak ada perintah culik Yang ada adalah tangkap atau hancurkan Perintah yang saya terima dari Komandan Resimen Chakra Birawa Tawur Dan Komandan Batalion Untung adalah Tangkap para jenderal itu Kata Bungkus setelah ia bebas dari hukuman M.T. Haryono terpaksa dibunuh Sebab rombongan pasukan tidak diperbolehkan Masuk rumah oleh istri M.T. Haryono Sang istri curiga Suaminya dipanggil Presiden Kodini Hari Karena itu pintu rumah tersebut didobrak Dan M.T. Haryono tertembak Tidak jelas apakah Haryono langsung tewas di tempat Atau dibunuh kemudian Setelah semua jenderal dikumpulkan di pondok gede Lubang buaya Saat dijemput oleh sejumlah pasukan di rumahnya Ledjen Ayani terkejut Bukan karena penjemputnya pasukan berseragam loreng Tetapi karena pada hari itu Ia memang dijadwalkan untuk menghadap Presiden Soekarno Di Istana Merdeka Pada pukul 8 waktu Indonesia Barat Presiden sedianya akan bertanya kepada Yanni soal angkatan kelima Yanni menolak ide Presiden tentang angkatan kelima Sejak beberapa waktu sebelumnya Malah sudah beredar isu Bahwa Yanni akan digantikan oleh wakilnya Yaitu Gatot Subroto Di jemput tentara dini hari Mungkin Yanni merasa pertemuan dengan Presiden Soekarno Diajukan beberapa jam Ia dibangunkan dari tidurnya Dan masih mengenakan piyama Meskipun kedatangan tentara penjemputnya menimbulkan kegaduhan di keluarga Yanni yang terkejut Namun Yanni menurut Ia menyatakan kepada penjemputnya akan ganti pakaian Tetapi ketika tentara penjemputnya menyatakan Tidak perlu ganti baju Jendral Maka seketika Yanni menempeleng tentara tersebut Perkataan prajurit seperti itu terhadap Jendral memang sudah luar biasa tidak sopan Lantas Yanni masuk ke kamar untuk ganti pakaian Yanni diberondong tembakan Penculikan para Jendral yang lain Mungkin cerita saya mirip dengan yang sudah banyak ditulis di berbagai buku Baik versi Orde Baru maupun buku yang terbit setelah Soeharto tumbang Kurang lebih mirip seperti itu Sehingga tidak perlu saya ceritakan lagi Penting, peristiwa berdarah di pagi buta pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 G30ES itu sampai kini masih ditafsirkan secara berbeda-beda Baik di dalam maupun di luar negeri Tetapi jelas, substansi peristiwa itu tidak seperti mitos yang dibuat AD Yakni percobaan kudeta yang didalangi oleh PKI Versi AD ini sama sekali tidak benar Peristiwa itu merupakan provokasi yang didalangi oleh Jendral-Jendral Fasis AD Didukung dengan baik oleh imperialisme internasional Peristiwa itu adalah provokasi yang dimanipulasi secara licik dan efektif Serta dikelola secara maksimal oleh seorang fasis berbaju kehalusan feodal Jawa Yang haus kekuasaan dan harta Dialah Panglima Kostrat Majen Soeharto Pada sisi intern, peristiwa itu bukan hanya merupakan puncak manifestasi konflik antara pimpinan AD dan PKI Tetapi juga pertentangan antara pemimpin politik konservatif dengan aspirasi kapitalisme Yang pembangunannya bergantung pada imperialisme internasional di satu pihak Melawan PKI dengan prinsip politik anti-imperialisme dengan aspirasi negara yang merdeka penuh Dan demokrasi berkeadilan sosial di pihak lain Peristiwa itu adalah puncak kemunafikan para pemimpin politik konservatif Yang mengklaim sebagai paling demokrat dari sistem demokrasi parlementer Mereka berhadapan dengan kemajuan-kemajuan pesat PKI Yang dicapai secara damai dalam sistem demokrasi liberal Dari konflik tersebut, para pimpinan AD dan sekutunya lantas mencabut hak hidup PKI Dengan cara membantai anggota dan keluarganya lantas membubarkan PKI Dari kacamata internasional, terutama disebarkan oleh mantan Dubes AS untuk Indonesia Howard Jones Peristiwa itu adalah spontan kekejian rakyat, yakni penyembelihan rakyat yang dilakukan PKI Sebaliknya ini adalah bagian dari intrik berdarah yang direncanakan secara seksama di Mabes Kostrat Pimpinan Soeharto Mabes Kostrat Pimpinan Soeharto Mabes Kostrat Pimpinan Soeharto